Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Gunung Maung ya Berada di daerah Sukaratu Atau daerah Indih yang sama Saya mau menguap misteri yang ada disini Konon katanya masyarakat banyak menampakkan sosok kunti dan pocong disini Kita akan menguap misteri itu Apa itu benar apa tidak Keberadaan dia disini Apa cuma ketakutan yang pernah kesini ya Lihat menurut Kang Iwong sendiri disini gimana awaranya gitu Ya awaranya sih lumayan lumayan Disini ada sosok kumbang ya Jadi kita ke atas coba langsung penelusuran Yang lebih dalam lagi ya Mudah-mudahan kita menguap misteri ini Mudah-mudahan tuntas benar dan tidaknya Disini ada penampakan-penampakan Konon katanya banyak yang melihat Sehingga keluarga yang melihat Kita coba ke arah atas aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ada murang yang ada murang yang ada murang yang ada muncul jasad Yang ada jalur tadi Hadir 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 Saya merasakan baru sini ada Ini sekitar kan sini ada energi Entah itu apa Ini lumayan besar ini energinya Kita coba Coba dulu ya Kita Menghujudkan Entah ini apa Ini lumayan besar ini energinya Terima kasih oke 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 disirulah datulah sifatulah wujud ini ini udah saya tertarik ini kita benda apa ini kita menghujud alhamdulillah terhujud ini seperti batu tapi ini batunya kayak batu posil ini posil dari kayu ini entah itu ini kayu apa Alhamdulillah kita bisa menghujudkan suatu benda ini dari tadi energi yang ada disini kita pas langsung ke atas udah disambut sama energi yang ini berhujudannya seperti ini ini coba pegang dulu kita lebih dalam lagi kita masuk ke area sebelah sana aja kita coba ini saya belum tahu lokasi ini langsung langsung kita masuk ke lokasi Assalamualaikum Waalaikumsalam Yaudamu Hadam Yaudamuroh Yaudamu Jasad saya melihat seperti itu sosok coba dimusuk itu pas itu ada kayak ada pohon besar disana eh seperti ada sosok anak kecil tapi seperti ininya eh telinganya ada ada agak panjang nih tapi rambutnya gimana itu sosok apa ya saya belum tahu kita coba aja ke atas lebih ini lagi ya Assalamualaikum 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 Hadir Hadir saya belum merasakan kehadiran yang konon katanya banyak disini yang menampakkan sosok kunti dan pocong belum ada ya disini belum menampakkan belum ada kelebat-kelebatan atau hadir segitaran sini yang saya lihat tadi sosok itu aja kita ke atas aja coba kita pakai media aja ke ada suatu benda lagi eh Kang Iwong bisa dibantu chiak crit eh coba udah i bang nggak bisa dibantu aja selamat menikmati ya sekarang kita mau menghujudkan lagi ada sekelebatan-sekelebatan cahaya ini mudah-mudahan kita bisa menghujudkan lagi suatu benda yang ada disini kita ini mau mengukap misteri atau yang konon katanya banyak yang melihat sosok-sosok seperti kunti dan pocong disini tapi yang saya lihat belum hadir sosok itu tapi saya merasakan ada kehadiran seperti energi atau cahaya-cahaya kita coba saya menelaskan energi aja ke Kang Iwong karena kan saya lumayan terkuras ya energi saya kita coba aja tarik yang ada tadi sekelebatan-sekelebatan dari sana mudah-mudahan bisa terhujud ini suatu entah ini benda apa lagi walau alami kita coba dulu mengumpulkan suatu energi yang ada yang tadi di atas coba kita kumpulkan ke sini mudah-mudahan terhujud saya akan menelaskan energi ke Kang Iwong saya mau mencobain masukkan energi yang ada di sana coba coba kan dulu rasakan nantinya mengumpulkan satu titik saya bantu dari belakang ya Kang Iwong mulai mulai bergerak terus saya bantu dari belakang terus tarik 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 Assalamualaikum adik wujud coba dulu ke sini sangat sedekat nah ini terus sir zat sifat wujud tarik tarik coba kan tarik alhamdulillah ini mudah-mudahan tidak apa terjudang ini sudah mengumpul coba ke sini lihat sini takutnya ini belum oh ini alhamdulillah masih panas ya kan peret alhamdulillah saya ucap Allah alhamdulillah kita mengujudkan lagi suatu benda ini seperti batu tapi batu ini seperti comong tapi ini comongnya tidak tembus seperti ini saya belum dari dulu belum paham soal batu tapi ini seperti ini batunya ini antik sekali alhamdulillah perhujudan dari sini alhamdulillah terhujud yang tadi seperti ada cahaya di atas alhamdulillah menjadi sebuah benda ini batu alhamdulillah kita langsung lanjut ke atas saja bagaimana minimisasi ke atas kita coba dulu ke atas dulu jalannya tidak memadai apa kita disini saja di minimisasi saja disini ya kita minimisasi saja mau tahu tapi saya belum melihat sosok itu tapi energi disini lumayan lumayan besar energinya tapi yang konon katanya disini banyak sosok pocong atau kunti disini belum saya lihat ini karenakan ini gunung ini besar kita gak bisa ke atas karenakan banyak rumput rumput liar yang tinggi-tinggi disini kita coba minimisasi saja kita mau mengungkap benar apa tidaknya disini kita minimisasi saja di bawah saja bagaimana biar aman kita mau mencoba minimisasi sosok-sosok yang ada disini dikarenakan disini banyak yang ngobrol atau cerita misteri yang ada disini pocong dan kunti itu belum menampakkan tapi kita akan minimisasi entah itu sosok apa kita tarik saja yang mudah-mudahan bisa masuk ke taganya Kang Iwong mudah-mudahan kita coba minimisasi bisa mau berdiri bagaimana tidak apa kita akan mencoba memasukkan memasukkan minimisasi kita memasukkan sosok-sosok dari sini terima terima ya pemirsa ini mulai ada ini eh sedang berinteraksi dulu Assalamualaikum Assalamualaikum kita disini mengganggu kita mencari informasi pak benar-benar yang suka mengganggu Oh dia mengatakan dia pernah dia mengganggu ini tidak kondusif ya kita keluarin aja dulu lagi sosok ini Allah ini tidak kondusif sosok ini ini dia yang masuk seperti sosoknya pocong kita sekalian lagi coba lagi mudah-mudahan bisa dimasukkan Assalamualaikum Assalamualaikum sarang saha ya teh ini abitnya kadirnya sejak silaturrohim yang mengungkap suatu misteri konon dideteksi anumanakan sosok pocong sarang kunti apa ya teh reres apa cuman mitos doang saya cuman membuktikan aja disini bukan mengganggu tapi mau silaturrohim sekalian sekalian sini ayah sosok tetapi dia mengganggu ya katanya dia mengganggu sosok itu yang kepada orang yang penakut katanya ah ah iya sarang saha ya Oh ini dengan soal namanya yang abah jengking ya abah didetek atau slami abah didetek bagian naon didetek ya mohon 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 ya kata abah ini abah jengking ini dia menjaga disegitaran sini menjaga menjaganya dari segi apa abah ya abah disini abah di babak di babak di babak di baru ya ya sosoknya tekan diri ya jadi dia menjaga disini takutnya ada yang nggak benar kesini karena kan disini sebenarnya memang ada suatu kerajaan kecil kerajaan jin ya yang saya lihat disini tapi di penghuni kerajaan itu kenapa abah itu sosok-sosoknya seperti macan-macan hitam itu ya jadi dulunya disini tempat markas ya disini tempat markas emang disini yang saya lihat emang bener seperti ada kerajaan kecil tapi di itu ada di penghuni ya seperti macan ya macan tuh entah itu siluman apa gimana tapi saya bisa melihat tapi kalau saya lebih dalam masuk lagi takutnya berbahaya itu karena di alam kita dan alam sana alam gaib ada batasnya dan kita ada aturan-aturan dari alam kita sama di alam gaib juga sama abah eh didi itu ya segerna sosoknya sosok naun wajah ya abah didi ini ini seperti ke tangan saya ada setruman ya entah itu ya ayah perlawanan atau napiku maha ya mohon jadi ada yang sosok yang disini yang ga menerima kita kedatangan kita kesini tapi kita eh insya Allah kita eh komunikasilah oh iya katanya disini banyak benda tapi kalau bukan hak kita jangan ditarik tapi eh yang tadi yang saya tarik itu eh yang disini itu ada ada bagian dari sini ke saya apa gimana itu iya iya saya terima terima kasih itu cenderah matanya ya iya insya Allah ya jadi kita ke benda-benda apapun jangan katanya di pigusti ya kita tapi itu dirawat gak apa-apa mencipti bahasa Sunda nama dipupusti gak apa-apa gitu dirawat cuman koleksi doang saya melihat ada sosok di sana di atas itu seperti yang tadi kecil hitam ininya ya kupinya seperti kayak panjang itu bangsa jin iya iya dari golongan dari golongan andan dari golongan hitam itu emang yang saya lihat dia suka jahil juga ya disini dia kalau ada yang emang disini jarang yang malam-malam kesini ya lumayan lah ada jarang kepincak tempatnya iya iya paling ngesiang bernyak iya iya tapi saya melihat disini ada ber trave percepkan seperti putih tapi bersinar kayak apa itu entah itu berlian apa-apa itu apa itu energi apa gimana yang saya lihat disini seperti itu energinya jadi intinya saya kesini mau meluruskan aja Abah ya katanya disini banyak yang melihat sosok-sosok intinya pada ininya kunti sama sosok pocong tapi kalau intinya saya kesini cuman silaturahim dan meluruskan aja kalau kesini gimana kalau ada yang kesini gak apa-apa jadi dibaliknya ke diri kita sendiri ya dari pikiran kita sendiri jadi kita jangan dari pikiran kita jangan di apa ditakut-takutin sosok-sosok seperti tapi kita eh bukannya kita kita melawan tapi kita pelasin aja Insyaallah kita kalau mau ke mama intinya berdoa berdoa insyaallah kita diselamatkan tapi bener disini emang bener kata sosok Abah ini emang ada sosok kunti dan pocong tadi seperti sosok yang pocong tadi masuk tapi agak beringas tadi saya keluarin lagi ada amanah ya nawannya yang nge-kanggok bilyh anukadiyah batatan tepi kumaha gitu jadi silahkan yang kesini ya sama kita ini alam ini sama ya pada intinya kita jangan saling mengganggu ya intinya kalau kesininya adab lah kalau kita amit-amit dulu kata ini ya segitu aja mohon maaf saya udah mengganggu waktunya Alhamdulillah ya bisa terkuap emang bener ada disini tapi saya belum menampakkan sosok itu sekelebatan-sekelebatan yang tertangkap kamera yang ada disini ya dikarenakan lumayan kalau itu sosok ampai gimana menghujud atau kelebatan bisa jadi ke kamera ada benturan energi juga tapi kita Alhamdulillah udah menguap disini kita udah silatur rohim kesini Alhamdulillah Abah ini udah menjelaskan emang bener adanya disini yang suka mengganggu sosok kunti dan pocong itu ah nyala yang hak sakit wanya hatunuhuna sehapun tenang berenan terus mengganggu kena waktosna abis hadir silatu rohimnya nyasakit wanya Assalamualaikum kita keluarin lagi ya fears ha bio novel 06 enggak Ya pemirsa sekat gaib Alhamdulillah kita udah mengumpat Misteri yang ada disini Benar adanya sosok-sosok seperti kunti Atau pocong yang menampakkan itu Benar adanya disini Kita intinya tadi amanah Dari abah yang katanya abah itu Mengatakan disini silahkan Yang penting adab lah Kita amit-amit dulu ya seperti itu Ini saya Seperti ada yang menarik ya Kita coba kesini Ini seperti ada yang menarik Saya kesini Coba lebih dekat lagi Ini pohon udah lama ya Udah Udah tumbang ini udah Udah hancur ini Kita Saya merasakan ada energi yang Menarik saya kesini Kita coba Wujudkan ini ya Apa Ini udah lama sekali ya Ini udah puluhan tahun Nampak ini ya Udah hancur Alhamdulillah Alhamdulillah Ini yang tadi saya ketari Di sini ya Alhamdulillah ini Entah ini Benda apa ini Seperti Batu juga ini Seperti batu ya Tapi seperti bentuknya Keran Ya Alhamdulillah Masyukurillah Kita mendapatkan Satu benda Anda tarikan ini Ini sepertinya Dia mengasih Masih kita harus Bawa ini Benda ini Ke rumah Buat koleksi Di tempat Ini masih Bersih berasap ya Ini Masih berasap Ini masih tebal tuh Semakin tebal Semakin tebal Ini asapnya Ya pemirsa sekat gaib Alhamdulillah Wasyukurillah Kita udah Mengungkap Misteri-misteri Yang ada di gunung maung ini Mudah-mudahan Kita Yang kesini Jangan takut lagi Melihat sosok-sosok Yang ada disini Yang penting kita Mau kemana aja Kita berdoa dulu Insya Allah diselamatkan Ya Terima kasih Pemirsa sekat gaib Mudah-mudahan Kita disini Menjadi Berkah ya Perjalanan kita Ini Menguap Misteri-misteri Kita bukannya untuk Mengusik Apalagi Kita mau Lebih Dalam lagi Lebih Keyakinan kita Lebih kuat lagi ya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pemirsa sekat gaib Mohon maaf Lahir dan batin Bila mana ada kesalahan Dari saya Dan keluarga besan sekat gaib Terima kasih Wassalam